Terus, ini kemarin teman-teman sudah ketemu dengan APEXI dan APKASI, silahkan Kita sudah merumuskan beberapa kali sekalian, nanti akan kita sampaikan, kita akan rakor dengan Bu Menteri Keuangan nanti Juga dengan Pak Mendagri, kita akan rakor berdasarkan masukan teman-teman untuk mencari alternatif-alternatif tadi Jadi sebenarnya, warning untuk pengangkatan non-ASN ini sudah lama Tetapi ada fakta juga, kalau non-ASN ini tidak ada, pelayanan-pelayanan kita bisa terganggu di kabupaten-kota Kan gitu Pak sekalian ya, ini bisa mengganggu, oleh karena itu nanti akan kami rangkum dan beberapa alternatif sudah kita siapkan Kita sudah siapkan alternatif penyelesaian, ada tiga skenario yang sedangkan kami sampaikan akan membahas kepada Kementerian terkait dan Angkota Dewan yang terhormat Sekenario satu diangkat seluruhnya menjadi ASN Tapi ini akan menjadi beban yang berat bagi negara Dan kompetensi birokrasi kita juga tentu akan ada problem di beberapa titik yang ketika rekrutmennya Kualitasnya tidak diperhatikan Yang kedua diberhentikan seluruhnya Tapi juga ada opsi jalan tengah yang ketiga adalah diangkat sesuai dengan prioritas Nah yang lain bukan tidak prioritas tapi nanti diselesaikan secara bertahan Ini opsi yang terus kami lakukan pendalaman, nanti kami juga akan rapatkan dengan Ibu Menteri Keuangan Juga semalam kemarin kami sudah ketemu dengan Komisi 2 DPR RI Mungkin nanti juga dengan Komisi 11 karena kaitannya dengan anggaran dan ini tidak bisa berada di sini Pertanyaannya, pertanyaannya sekali Apakah jika diselesaikan tahun ini Menjamin berikutnya tidak akan ada lagi seperti yang 11 kali lipat teri Oh tidak tahu Pak urusan Bupati setelah saya Ini masalah Pak Bupati Sumatera Utara ini Nah saya, kita nanti akan dialog Saya minta nanti para dirjen dan Pak Kepala Pekan Next Nah Pak saya, saya hormati terakhir, ini slide terakhir Setelah melihat perkembangan pendataan tenaga non-ASN sampai tadi malam Ternyata setelah kita diskusi dan mendapatkan masukan dari BKN dan beberapa pihak Terdapat indikasi bahwa data yang di input tidak sesuai dengan surat edaran Menteri PAN-RB Nomor B1511-2022 Data yang masuk akan diverifikasi dan diaudit ulang Data yang masuk akan diverifikasi dan diinumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul Untuk memastikan nama-nama yang terdapat memenuhi syarat Karena banyak nama, ini kalau dipaksakan masuk Ini membuat ketidakadilan dengan mereka yang sudah 10 tahun menjadi honorer Tiba-tiba di kalahkan dengan yang baru masuk Maka oleh karena itu, Kepala Daerah selaku PPK Kita akan kirim surat ulang ke Menteri PAN-RB Untuk melakukan audit ulang Yang ditandatani oleh Kepala Daerah dan SEGDA Dan sekaligus Kepala Daerah untuk memberikan surat pertanggung jawaban mutlak Jika data tidak benar nanti akan punya konsekuensi hukum Surat ini akan kami luncurkan besok atau dalam minggu ini Untuk semua data yang telah dikirim ini tidak berlaku Kecuali data yang telah diaudit ulang oleh Kepala Daerah Dan ditandatangan oleh Kepala Daerah dan SEGDA Dan kemudian beliau menantani surat pertanggung jawaban mutlak Ini untuk menjaga ketidakadilan terhadap mereka yang sudah antri lama Disalib hanya karena soal administrasi yang dikeluarkan oleh pihak yang ada di tingkat Kabupaten Kota Ibu saya sehormati Dan data ini akan diwasi oleh BPKP Kami akan minta BPKP mengawasi data ini Apakah benar mereka yang diusulkan sudah sesuai Dengan syarat-syarat yang kita edarkan kepada baik-baik ibu dan saudara saya sekalian Jika nanti yang Bapak usulkan ternyata tidak sesuai dengan surat yang kami kirim Nanti BPKP akan mengaudit dan itu akan ada konsekuensi hukum Ini sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari kami Ingin memetakan data yang sesungguhnya ada berapa Jangan-jangan datanya tidak sampai 1 juta Oh jangan-jangan datanya cuma 600 ribu dan ini bisa kita beresin tahun ini Kira-kira begitu Setuju Bapak sekalian ya? Baik Saya kira ini dari saya yang bisa kami sampaikan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak yang kurang berkenan Dan nanti kami minta para deputi kemudian Pak Kapala BKN Nanti Bapak ibu bisa dialog Tapi data umumnya sudah kami sampaikan Bapak ibu sudah banyak yang mutu tadi Saya ingin menjadi masukan buat kita semua Mudah-mudahan buat sekalian sukses di tempat masing-masing Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan oleh Tuhan Allah SWT Terima Itu terakhir pengangkatan honorel Tahun 2005 PP48 Itu ada pendataan ada 920.702 tenaga honorel Ini sejarah ini penting untuk Bapak ibu ketahui Kira-kira gitu Nah kemudian diangkat PNS secara otomatis dalam tanda kutip Hanya seleksi administrasi Bayangkan tahun 2005 Untuk menyelesaikan saat itu Supaya selesai dan tidak ada lagi Semua bupati waktu itu minta ini yang terakhir Kira-kira gitu Sama kayak hari ini yang terakhir Kira-kira gitu Nah yang terakhir terus setiap lima tahun Setiap mau acara politik yang terakhir terus Bayangkan 2005 yang terakhir Diselesaikan diangkat semua Totalnya adalah sangat besar waktu itu jumlahnya Kita lihat ya Sudah ada larangan pengangkatan non-ASN Dan yang tidak memenuhi dari 920.000 itu adalah 60.000 Pak Ada ya angkanya Ini kemalem-semalam kami nyocokin data dengan Pak Bima Supaya kita ada data yang berbeda Ini Pak Kementerian Keuangan yang perlu kita sampaikan juga Nah Kemudian ada PP56 Tahun 2012 Pendaftaran di luar kertia PP48 2005 Membengkak Setelah ini sisanya tinggal 60.000 Di data ulang bukannya 60.000 yang selesai Nambah 11 kali lipat Jadi setiap ada pemberitaan pendataan itu langsung melonjak Bukannya selesai yang terakhir tapi nambah 11 kali lipat Nah terdapat afirmasi dengan penurunan passing grade Saya semalam diskusi Ini kan usulan teman-teman supaya passing grade diturunkan Saya juga baru tahu selama jadi bupati 10 tahun Kalau passing grade-nya tahu enggak bagus sekali Pak Bima dan Pak Harmen dan kita semua Pak Deputi SDM Ternyata Begitu diturunkan passing grade dari 100% ke 80 Enggak ada yang masuk Di luar Jawa Diturunkan jadi 60 Masih belum ada Saya kaget bagus sekali ya Untuk menampung ini Bapak Tahu enggak berapa passing grade diturunkan Diturunkan passing grade-nya tinggal 10% 10% 10% Ini pun Setelah diturunkan passing grade-nya 10% Itu ada yang tidak lulus 438.000 Bayangkan Jadi lulusnya 209.000 Yang tidak lulus 438.000 590.000 Ini sudah diturunkan 10% Berarti Dulu Bukan sekarang Mungkin Ngangkutnya nih sembrono Asal dimasukin ASDP Anak saudara ponakan dan menantu ini Yang kedepan insya Allah sekarang enggak ada Mudah-mudahan Nah Bayangkan Passing grade jadi Luar biasa Nah berikutnya Ini sejarahnya biar tahu Biar yang marah-marah teman-teman Ini teman-teman saya cerita enggak jadi marah-marah kemarin Nah Setelah 2012 Ada Permen Pan RB 36 2018 Di mana seleksi CPNS bagi XTHK 2 tahun 2012 NAKES dan tenaga pendidikan Lulus dari XTHK 2 itu 6812 Dan sisa XTHK 2 440.000 Dan disini langsung juga dilarang ada non-ASN lagi Enggak boleh ngangkat honorer Karena 2005 terakhir Ini 2016 maunya terakhir lagi Sudah Pak ini super terakhir 2018 Kata Pak Buatidara Itu terakhir Bupati sebelum saya Pak yang saya belum Jadi wal hasil Enggak bisa terakhir terus ini Nah terus gimana Kedepan kayak apa Kompetisi kita Bayangkan Ini sudah Passing grade Diturunkan 10% Saya semalam dikasih tahu Pak Abimang Kaget-kaget saya Oh ini saya sampaikan kepada teman-teman Termasuk Pak Zaki Saya sampaikan 10% Bupati Butatu Nah 2018 Sudah dibuat aturan Kemudian Permen Pan RB 2019 Itu melakukan seleksi THK 2 Itu lulus 30.361 Sisa 410.000 Kemudian seleksi P3K bagi dosen Dan tenaga pendidik Di PTNB 2.854 Dan penyuluh pertanian THL 11.590 Ini kita lihat ini Nah Kemudian Ada Permen Pan RB 27 Rp. 2001 Seleksi CPS guru Dan JF non guru Kita lihat ini ya Info BKN Itu per 10 September Nah Jadi kemarin Pak Cahyo Almarhum Itu hanya mengirimkan surat Kepada teman-teman Eh ingin ngetin loh ini Mestinya Transisi 5 tahun ini Bersa berlangsung dengan baik Maka Sebelum 2023 jalan Beliau kirim surat Ke kita semua Ngingetin Ternyata Teman-teman kaget Merasa tidak tahu Nah Hari ini Proses ini Kita ingin beritahu Bahwa ternyata Ada proses-proses seperti ini Nah Bapak is kalian kami hormati Ini ada sisa tenaga Yang mesti kita beresin Mestinya Maka kemudian Kita juga ingin data Nah ternyata Setelah dikira